Intro 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 Speak slow Kalau sudah ngomong KDRC Karena itu adalah Waktu kalian menangani Indonesia Jangan lalu harus dihubungk Rumpuan maupun laki-laki Karena KDRC kan bukan hanya Terjadi kepada para perempuan Tapi laki-laki juga Jangan salah juga sering bisik sama Sikrinya gitu kan Jadi Itu harus Benar-benar dipangani dengan serius gitu loh Jangan sampai Hanya karena ada satu kasus yang sedang halat Baru diperhatikan setelah itu Atau mungkin ada di pabrik tipun Baru diperhatikan Diburuh diperhatikan Karena banyak sekali Kaksus-kaksus yang Berbedakal Yang bahkan menjadi satu hal yang Lungerah Buat di daerah tertentu Atau ada juga angkapan Gapapa lah Itu mengambil suami Terima ajarnya gak bisa gitu Anak-anak Orang tua juga ada yang Dibiarkan hal terjadi Atau Masyuruh anaknya Menerima Dengan Lakum dada Ya gak bisa lapang dada Dadanya di Jebuki Mungkin Lihat kemarin Mereka bergamai Ma Itu perkesel Sebagai masyarakat Sebagai orang tua Saya gak mau ngejudge Ya Kita gak tahu apa yang Dialami Orang SD Kita gak tahu apa yang Terjadi gitu ya Walaupun mereka terbuka Tapi kan Tetap aja ada hal-hal yang pasti akan Cuma mereka tahu Lalu penyala-lalu Lalu saya ngebela Tapi Mungkin Pada saat pertama kali Lati Mencampur juga Karena orang Pasti reaksi pertama Aduh Kenapa Pasti gitu Cuma Ketua di pikir lagi Tapi ada alasan yang kuat Yang dia Kita coba Coba Positive thinking Coba Mendatang aja Walaupun sebenarnya Kita juga gemes Dan Tapi yang lain-lain Yang jalannya Tanya Tanya besar Berdekaan yang Mudah-mudahan Tidak menjadi lagi Ini terakhir dari aku Terakhir Terakhir di Perempuan menurut manis Padahal banyak itu korban laki-laki Karena perempuan kan Selalu dianggap Makhluk yang Lemah Ya kan Makhluk yang Apa namanya Bayimu Gitu Padahal Enggak juga Gitu Kita harus kuat Dan Kita harus Sesama temunya Harus saling Menjaga Mendukung Dengan mendukung Jaganya dengan mendukung Dan juga ada kita tahu Kita yang Tengah 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 Mungkin Tips dari Mabini Kepada masyarakat Untuk Eduvasi kepada masyarakat Untuk menghilangkan Stigma Di masyarakat Bahwa KBRT itu Bukan rol yang Tengah Tengah Seperti apa Harus terus-terusan Digaungin Jangan Cuma Karena ada kasus Baru rame Tentara Kalau kasus hilang Bukan berarti KBRT ini hilang Tetap ada Jadi Seperti Tengah Harus tetap Menolong Dengan cara Menyuarakan itu Terima kasih Amin